Halo, nama saya Kolmes Simbolon, saya Angkatan 2001 dan ditamatkan dari UNAI tahun 2006 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akutansi. Di awal karir saya, selepas dari UNAI, saya bekerja di kantor konsultan pajak di Kota Bekasi. Kemudian selepas dari sana, saya melanjutkan pekerjaan saya, karir saya di bidang medical service yaitu PT Kartika Bina Medica. Tidak berapa lama kemudian, saya melanjutkan karir saya di PT MTU Indonesia yang merupakan bagian dari Rorois Power System Group selama kurang lebih 12 tahun dengan posisi terakhir saya sebagai tax manager. Kemudian, pada pertengahan tahun 2019, saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari RRPS Group untuk menekuni passion saya di bidang Akutansi Perbajakan dengan membuka kantor konsultan pajak Kolmes Simbolon di bawah naungan Pratama Wahana Konsultan, dan saya sendiri sebagai managing partner dari Pratama Wahana Konsultan. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, saya telah menangani berbagai macam klien dari berbagai jenis usaha, bidang usaha baik itu lokal maupun luar negeri yang saya tangani, termasuk juga dari organisasi Gereja Masai Advent hari ke-7 yang saya tangani sampai saat ini. Dalam perjalanan karir saya, saya semangat untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya mengambil S2 di Universitas Mercebuana, mengambil Magister Akutansi pada tahun 2015. Kemudian, saya melanjutkan kembali bidang yang saya tekuni, yaitu bisnis. Saya mengambil hukum bisnis di Universitas Krisna Bipayana, yang saya selesaikan, yang saya mulai di tahun 2019. Dan tidak lama dari situ, saya kembali lagi mengambil program doktoral di bidang akutansi di Universitas Trisakti, yang saat ini masih saya jalani. Tentu dalam perjalanan profesi saya sebagai konsultan pajak, saya mengambil lisensi, yaitu perizinan di tahun 2011, yaitu mengikuti ujian USKP dari level A sampai ke level C, dan saya selesaikan di tahun 2018. Dengan menyandang gelar non-akademik BKPC, atau lebih dikenal dengan Certified Tax Consultant Level C. Kemudian, selepas dari fakultas hukum, saya mengambil pendidikan profesi advokat. Dan dilanjutkan dengan ujian profesi advokat pada salah satu organisasi advokat yang terdaftar di Indonesia. Saya bersyukur oleh karena Tuhan memberkati saya, sehingga saya bisa menjadi saluran berkat untuk adik-adik saya yang baru tamat, yang ingin mencari pengalaman, yang ingin berkarya dan berkarir di dunia akutansi ataupun perpajakan, termasuk auditing. Dan bisa menjadi saluran berkat ini untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Oleh karena di dalam profesi yang saya tangani saat ini, sebagai konsultan pajak, yaitu Pratama Wawana Konsultan, saya lebih mengedepankan education oriented terhadap adik-adik saya yang kebanyakan itu berasal dari lembaga atau sekolah Tuhan, Unai ataupun Syantar, PT ASN. Bill Gates berkata, tidak ada yang mapan di usia 20-25 tahun, kecuali orang tuanya kaya raya. Di usia itu, mental maupun fisik kita sedang diajar habis-habisan oleh prosesnya masing-masing. Memang, mencari kerja bukanlah hal yang mudah dan istan. Namun, hal itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak belajar. Dan kuncinya adalah selalu mengambil kesempatan yang ada. Tak kalah penting untuk kita yang berkuliah di Unai, bahwa kita mendapat kesempatan bekerja melalui Alumi Unai. Seperti halnya dengan pengalaman saya, bahwa saya dibukakan pekerjaan oleh Alumi Unai untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan belajar di Pratama Wahana Konsultan, di bawah bimbingan Bapak Hasim Bolot. Kita harus meyakini bahwa kesempatan itu ada, berserah dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Semang. Seorang filsuf berkata bahwa kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Itu sama halnya dengan pendidikan, kamu tidak perlu takut untuk memulai. Lakukan saja sisanya Tuhan yang akan dikerjakan. Kadang kita ragu tentang masa depan dan mau jadi apa, tapi percayalah bahwa setiap yang berkuliah di kampus Tuhan akan diberkati Tuhan dan akan dibukakan jalan. Dan ikatan alumni advent yang tersebar di seluruh Indonesia akan menjadi salah satu cara Tuhan, untuk membantu kamu untuk mana masa depanmu. Pendidikan adalah dasar ilmu yang kita jadikan sebagai investasi terbaik untuk diri kita. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir kalau kita akan menjadi apa, tetapi tetaplah berusaha dengan apa yang kita miliki, percaya serta berharap kepada Tuhan. Dan kita juga perlu bersyukur kita memiliki alumni-alumni dari Universitas Advent Indonesia yang akan ikut andil untuk kemajuan kita, di mana para alumni akan saling bertopang tangan untuk membantu dalam pekerjaan yang kita inginkan untuk masa depan impian. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Holme Simbolo, selaku mentor saya di Pratama Wahana Konsol. Saya bersyukur oleh karena salah satu hal yang membuat saya bisa sampai saat ini oleh pendidikan yang saya ambil, yaitu pendidikan di Unai. Mengapa saya bilang di Unai? Karena di Unai saya banyak hal yang saya pelajari dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di Unai pada saat itu. Saya diajarkan untuk menjadi lebih disiplin, belajar mandiri, kemudian saya semangat untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik oleh karena saya melihat contoh-contoh daripada alumni-alumni Unai pada saat itu. Jadi, untuk adik-adik saya yang sedang mengenyam pendidikan di Unai, jangan patah semangat, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menjadi sukses dan menjadi besar. Karena ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, tetapi Unai memiliki fasilitas yang bisa memfasilitasi kita ketika kita tidak memiliki biaya untuk mencapai impian kita seperti yang saya alami dulu, Unai membantu saya sehingga saya bisa mencapai seperti saat ini. Oleh karena itu, pesan saya untuk adik-adik saya semua yang ada di Unai, intinya kita harus memiliki satu kemauan, dua kemampuan, dan yang ketiga, selalu melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada sesuatu hal yang besar jika tidak dimulai dari hal yang kecil. Tetap andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Sebagaimana ayat pegangan yang saya yakini ini menjadi salah satu pegangan dalam perjalanan karir saya, yaitu terdapat di dalam kolos setiga ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa perbuat apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini saya menjadi semangat buat adik-adik semua, Tuhan memberkati.